Halo bun Memperoleh asupan gizi dan nutrisi yang cukup menjadi salah satu faktor penting yang menentukan tumbuh kembang janin di dalam kandungan Sehingga ibu hamil wajib memperhatikan kecukupan gizi selama kehamilan Akan tetapi ada beberapa kondisi saat hamil yang bisa menyebabkan ibu hamil kekurangan gizi Kekurangan gizi tersebut umumnya merupakan dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil yang telah berlangsung lama Namun seringkali kondisi ini telah disadari sehingga memberikan dampak buruk bagi perkembangan dan kesehatan janin Nah agar kondisi ini tidak terlambat disadari yuk kenali beberapa hal yang dapat menandakan ibu hamil dan janin kekurangan gizi Yuk kita bahas bun Eits sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat 1. Berat badan bumil tidak bertambah atau turun Seiring bertambahnya usia kehamilan idealnya berat badan ibu hamil juga ikut bertambah Namun jika berat badan bumil tidak juga bertambah atau bahkan mengalami penurunan berat badan Maka bumil perlu waspada karena bisa jadi ibu hamil mengalami kekurangan gizi Selain melihat berat badan kecukupan gizi pada ibu hamil juga dapat dilihat melalui lingkar lengan atas Jika ukuran lingkar lengan atas bunda kurang dari 23,5 cm Maka ini masuk dalam kategori kekurangan gizi Ini dapat menandakan jika kebutuhan nutrisi ibu hamil belum tercukupi 2. Mudah terkena penyakit Ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi juga lebih rentan terkena penyakit Karena tubuh tidak mendapatkan cukup asupan nutrisi yang dibutuhkan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh Hal ini membuat berbagai penyebab penyakit seperti virus, bakteri, kuman, ataupun parasit lainnya akan lebih mudah menyerang tubuh 3. Mengalami anemia atau kurang darah Anemia atau kurang darah pada ibu hamil dapat menjadi pertanda jika ibu hamil kekurangan gizi Hal ini dikarenakan anemia terjadi akibat ibu hamil yang kekurangan asupan zat besi dan asam folat Zat besi sendiri dibutuhkan ibu hamil untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh dan juga janin di dalam kandungan Gejala anemia pada ibu hamil diantaranya ialah Cepat merasa lelah, sering pusing, mengalami susak nafas, jantung berdebar-debar, dan juga kulit, bibir, dan kuku tampak terlihat pucat Segera waspada jika bumil mengalami gejala ini dan konsultasikan ke dokter kandungan atau bidan untuk mendapatkan penanganan yang tepat Jangan lupa untuk memperbaiki pola makan ibu hamil agar tubuh mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dan seimbang 4. Gangguan Psikologis Dilansir dari alodokter.com, sebuah penelitian menunjukkan bahwa kurangnya asupan asam lemak omega 3 selama kehamilan Dapat membuat ibu hamil mengalami gangguan psikologis seperti depresi, merasa bersalah, merasa tidak berharga, dan terus merasa sedih Sehingga jika ibu hamil mengalami kondisi tersebut, bisa jadi asupan nutrisi yang tepat dapat membantu mengatasinya Nah itu dia bun, beberapa kondisi yang dapat menandakan ibu hamil mengalami kekurangan gizi Mengingat pentingnya memenuhi kebutuhan nutrisi selama kehamilan, penting bagi bunda untuk memperhatikan asupan nutrisi yang bunda konsumsi di setiap harinya Dengan asupan gizi yang baik dan seimbang, janin di dalam kandungan akan tumbuh dan berkembang dengan sehat dan normal Selain itu, resiko terjadinya gangguan dan komplikasi kehamilan ataupun saat persalinan menjadi dapat berkurang Jadi jangan abai untuk memenuhi kebutuhan asupan nutrisi selama hamil ya bun Semoga bermanfaat bun Sekian Terima kasih telah menonton